Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Diki Nurul Ilham dari SMK Negeri Karangjaya Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikan Sebuah trainer PLC CP1L dan HMI NB7W seri 7W00B PLC dan HMI ini menggunakan dari Omron Selanjutnya untuk program Saya menggunakan NB Design untuk pemrograman dari HMI Sementara untuk pemrograman dari PLC Saya menggunakan CX Program Untuk kesempatan kali ini saya akan membuat program rangkaian pengunci terlebih dahulu Untuk mempermudah logika dan setting parameter dari hubungan antara PLC dengan HMI Pertama kita buat dulu New File Kebetulan program yang saya buat itu bertipe CP1L Untuk settingannya saya menggunakan CPU tipe dari seri L Oke Nah langkah pertama akan muncul seperti ini Akan saya perbesar Oke cukup Nah saya gunakan itu tombol yang pertama Beralamat 0.00 Dan rangkaian stop saya menggunakan 0.01 Saya menggunakan memory Rangkaian memory beralamat 10.00 Ini sebagai pengunci Nah selanjutnya untuk rangkaian pengunci ini Saya gunakan kembali Untuk menghidupkan lampu Dengan alamat 100.00 Nah seperti ini Rangkaian yang saya gunakan untuk di Rangkaian pada kesempatan kali ini Saya perbesar dulu Selanjutnya untuk hardware Bisa dilihat Nah ini Di atas itu ada lampu indikator Di bawahnya itu tombol input Di bawahnya itu ada rang Apa dari PLC nya itu Common Dan ada alamat Nah alamat yang digunakan tadi kan Kita lihat terlebih dahulu Alamat yang digunakan itu Inputnya itu 0.00 Sama 0.01 Untuk outputnya Saya menggunakan 100.00 Kita kembali ke trainer Berarti kita harus hubungkan terlebih dahulu Rangkaian Dari input Untuk common Saya menggunakan common positif 24V DC Sementara saya kamera Siapkan dulu Nah Ini sudah positif Terus common outputnya juga Saya menggunakan common positif Nah selanjutnya kan Kita tadi menggunakan alamat Input 0.00 Kita taruh di tombol 1 Selanjutnya Selanjutnya Untuk alamat kedua Saya tadi kan menggunakan Alamat 01 0.01 Hubungkan ke tombol nomor 2 Nah selanjutnya Nah selanjutnya Saya menggunakan tombol groundingnya Sudah di jumper Jadi ini Kita ke negative Oke Untuk inputan sudah Jadi Saya menggunakan Kosong Alamat kosong titik kosong kosong Itu sebagai star Dan untuk stop itu Alamatnya kosong titik kosong 1 Nah ada pun Alamat output Saya siapkan dulu Ini output sudah saya pasang Common positif Nah common positif Alamat yang digunakan adalah 100.00 Ini dihubungkan ke Lampu Nomor 1 Selanjutnya Ini untuk grounding Ini ke Negative Oke Sudah Nah selanjutnya Kita akan transfer Terlebih dahulu Dari PLC Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu Kondisinya Kondisinya Jika tombol Kosong kosong Kita lihat ke program dulu Nah Jika ini Tombol start ditekan Maka Memory akan menyala Menjadi pengunci Dan memory tersebut Ini akan menyalakan Lampu indikator Tombol 1 Ditekan Maka akan menyala Dan tombol 2 Akan stop Jadi mati Kita coba ke simulasi Dari CX program Kita simulasikan lagi Sekali lagi Kalau di trainer Seperti ini Oke Nah selanjutnya Bagaimana kita Memprogram PLC ini Dengan HMI Untuk Sistem Karena ini berkaitan Dengan sistem hardware Yaitu tombol Saya menggunakan Sebagai hardware inputan Yang tadi digunakan Tombol 1 dan 2 Untuk setting parameternya Kita akan rubah Karena Harus disinkronkan Dengan karakteristik Dari HMI Tersendiri Jadi untuk HMI Beberapa Contoh misalkan Ada HMI dari Omron Dari Highwell Misalkan Atau beberapa produk Yang lain Ini akan sedikit Ada perbedaan Karakteristik Tapi pada umumnya Ini harus sinkron Dengan setting parameter Masing-masing PLC dengan HMI Tersebut Kita akan mencoba Setting dulu Dari Omron Nah ini Pertama kita harus Siapkan HMI nya Kita harus cari Bertipe NB7W TW00B Nah berhubung HMI yang saya gunakan Adalah ini Nah seperti ini Ini Yang digunakan Saya itu adalah Tipe NB Bertipe NB7W TW00B Nah kita kembali Ke software Nah software yang saya gunakan Ini Ini merupakan NB7W TW00B Sesuai dengan trainer Yang tadi Kita di drag dulu Oke setting Kita horizontal Total oke Nah ini ada CAM 1 dan 2 Saya menggunakan Langsung di bypass Dari sistem HMI nya itu Menggunakan COM 1 Menggunakan serial komunikasinya Itu dari RS232 Nah selanjutnya Kita cari PLC nya Untuk PLC nya Kita harus cari Versi CP Ini kan CP1L Nah ini CP1H CP1L Atau CP1E Ini CP series Kita drag Ambil Oke Nah COM nya itu Kita harus menggunakan Konektor Nah ada beberapa Jenis PLC dan HMI nya itu Dikoneksikan Menggunakan Serial port Dan ada Menggunakan Ethernet Kebetulan Untuk kali ini Menggunakan Serial port Kita tarik dulu Oke Nah ini Kita hubungkan Ke COM 1 Dari HMI Nah Jika sudah seperti ini Ini sudah terhubung Selanjutnya Kita tempelkan lagi Ke COM yang PLC Nah ini sudah terhubung Jika sudah terhubung ini Ini dapat diprogram Menggunakan NB Design Langsung saja Kita klik Ke HMI yang sebelah sini Diklik Nah ini Kita bisa menggunakan Pemrograman Dari Desain NB Design ini Dari Omron Selanjutnya Kan tadi Menggunakan Dua tombol Tombol Kita pakai Beat button Buttonnya itu Diset menjadi Momentary Tipenya Momentary Terus Terus Ininya Menggunakan Wbit Menggunakan Wbit Alamannya Tadi sudah Digunakan 0.00 Yang pertama Ini Oke Kita Basarkan saja Selanjutnya Kita copy Paste saja Ctrl C Ctrl V Kita tarik Nah ini Tombol stopnya Sebelah sini Alamatnya Kita ganti Ini pakai Webbit juga Alamatnya 01 Nah seperti ini Sebelum kita Upload ke HMI Kita harus setting Ulang dulu Karena ini ada Serial komunikasi Antara PLC Dengan HMI Jadi setting Di Omron Atau CX Desainnya Kita juga Rubah Ini Menggunakan Tadi Webbit Berarti kita harus Disetting Sorry Salah ketik W 0.00 Nah ini Juga sama W 0.01 Nah ini Ini sudah Disetting Sesuai Sinkron Dengan Tipe HMI Atau karakteristik Dari HMI NB7W Atau seri Omron ini Kita Kirimkan Oke Transfer Oke Selesai Selanjutnya Kita kembali Ke NB Desain Nah ini Sudah sesuai Webbitnya Sudah Webbit sudah Selanjutnya Kita Transfer Caranya Ctrl D CTRLD Nah sebelum Dikonekkan Kepada HMI Kabel Transfer Itu Harus Dipindahkan Ke USB Dari Omron Sebentar Saya Setting Dulu Nah Bisa kita Lihat Tadi Dari PLC Saya Pindahkan Ke HMI Begitupun Sekarang Akan Dilakukan Upload Ke HMI Terus Serial Komunikasi Yang tadi Saya Bilang Tadi Disini Ada USB RS232 Yang pertama Dan kedua Sebetulnya Saya bisa Menggunakan Yang ini Sudah Disetting Tapi Ada beberapa Kendala Yang Terputus Satu Atau Dua Kabel Jadi Memang Tidak Terkoneksi Tapi Kemarin Sudah Bisa Tapi Ini Saya Bypass Untuk Mempermudah Langsung Dibay Pas Ke Sini Ini Langsung Koneksi RS232 Dari HMI Ini Serial Komunikasi Ke PLC Oke Selanjutnya Kita Download Oke Bisa Kita Lihat Ke Tampilan HMI Nah Tombol Ini Ada Dua Tadi Tombol 0.00 Ini 0.01 Ini Start Ini Stop Jika Tadi Ditekan Ini Rangkaian Lampu Akan Nyala Terus Selanjutnya Kita Akan Tombol Stop Start Oh Ini Agak Sedikit Longgar Dari Lampu Indikator Perbaikan 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 Saya Tahan Tahan Dulu Ini Tombol Stop Stop Wah Sedikit Trouble Ini Lampu Indikator Jack Ini Seperti Ini Bisa Dilihat Start Stop Start Stop Jadi Hubungan Antara HMI Dengan PLC Setting Parameternya Seperti itu Untuk Inputannya Dari HMI Ada Settingan Tambahan Menggunakan Wbit Di HMI Sedangkan Di CX Inisialisasinya Bisa Dilihat Dulu Ini Menggunakan Wbit Nah Ini Menggunakan Wbit Tapi Untuk Di CX Itu Sama Inisialisasinya Ditambahkan W Terus Alamat Nah Seperti itu Ini Untuk Inputannya Nah Untuk Selanjutnya Kita Akan Menggunakan Pemergraman Yang Sama Pada Kesempatan Yang Akan Datang Untuk Materi Yang Selanjutnya Sekian Informasi Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Mudahan Bermanfaat Materi Yang Saya Berikan Pada Kesempatan Kali Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh